Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silahkan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum melepaskan cinta lama, luka lama, pengkhianatan lama, penipuan lama. Bukan hanya itu apa, kesalahan pribadi kita ke orang lain saja. Masih mengganggu kita, kita bisa bilang kok aku begitu sih dulu? Kok aku begitu sih dulu? Ya, belum. Nah kalau kita tidak bisa let go, kita tidak bisa hidup sewajarnya sebagaimana keharusan kita membangun kehidupan hari ini yang baik. Kalau hidup kita dalam penyesalan masa lalu, kita tidak mensyukuri hari ini agar membangun kehidupan masa depan yang lebih indah. So, dalam program yang sederhana ini, kita batasi bahasan kita pada berfokus melepaskan yang sudah tidak ada gunanya. Lalu menggenggam erat yang betul-betul berguna bagi kebaikan masa depan. Itu. Super sekali Pak Mario. Ayo kita mulai tema kita pada malam hari ini dengan sesuatu yang sangat simpel sekali Pak Mario. Why do we have to let go? Kenapa kita harus let go? Yuk kita lihat memes yang pertama. Jika yang Anda pegang itu berduri dan melukai tangan Anda, mengapakah Anda tetap memegangnya? Hayo yang mengingat cinta monyet itu, mengingat pengkhianatan oleh dia itu. Itu kan ingatan yang masih digenggam dan berdara-dara. Banyak toh di Facebook, di Twitter, orang yang fotonya tangan menggenggam duri. Berdara-dara. Tahu gak itu tanda bagi laki-laki baik untuk menjauhi wanita itu? Lihat bagaimana sebagian besar orang tidak melepaskan masa lalunya yang buruk, sampai tidak punya kesempatan bagi masa depan yang baik dengan orang yang lebih baik. Itu yang pertama. Mem yang kedua. Yang Anda pikir baik bagi Anda, belum tentu baik bagi Anda loh ya. Jika hidup Anda belum baik, nah ini anunya, ureanya. Jika hidup Anda belum baik, periksa kembali yang selama ini Anda pikir baik dan uji ulang semua ketidaksukaan Anda. Lihat ya. Berarti yang selama ini kita pikir baik, ternyata itu hanya melukai kita, let go. Istilahnya, oh selama ini belum berhasil kok. Kenapa tidak mau melepaskan yang selama ini Anda yakini baik? Let go. Yang berikutnya, uji ulang semua ketidaksukaan Anda. Kalau Anda tidak suka kan Anda tolak toh. Kalau hidup belum baik, berarti yang ditolak apa? Kebaikan. Jadi kalau hidup belum baik, Anda masih mengeluh, skripsi nggak selesai-selesai. Kalau ujian selalu cari tempat duduk yang dekat anak pinter. Perilakunya anak-anak kalau ujian itu loh. Melihat ke atas untuk inspirasi. Melihat ke bawah waktu putus asa. Melihat ke depan untuk mengamati suasana. Dan ke kanan dan ke kiri untuk informasi. So yang Anda pikir selama ini baik, baik, periksa ulah. Dengarkan kata-kata orang tua. Kata-kata orang tua bagi anak-anak kecil hebat sekali. Bertua sangat dipatuhi. Tapi begitu mereka bergaul di sekolah, mulai kehilangan hormat kepada kata-kata orang tua. Lalu mulai anak-anak kita sama bermasalahnya dengan anak-anak bermasalah yang tidak diurus orang tua. So kalau gitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Diamlah sebentar. Dialoglah dengan diri. Karena ini yang intinya ya. Sebetulnya Anda tahu kalau Anda salah. Kalau tidak hati Anda tidak deg-degan. Waktu Anda mau loncat dari cendera sekolah. Untuk melarikan diri. Nonton siang hari. Deg-degan enggak? Deg-degan. Satu, kalau ketangkep. Dua, nanti bayarnya pakai apa? Itu. Super sekali Pak Mario. Sahabat-sahabat super yang ada di studio. Sebelum kita teruskan. Kita akan menuju pada sebuah polling. Kita akan lihat bersama-sama pollingnya. Apakah yang menyebabkan orang berlarut-larut tersiksa oleh kesalahan masa lalunya? A, cara menyesali kesalahan yang hanya menyiksa diri tapi tidak membarukan sikap dan perilaku. B, memang suka meratap dalam perasaan sebagai korban. C, tidak cerdas, hatinya lemah, impiannya kecil, semangatnya rendah, atau penakut. Silakan tentukan pilihan Anda dengan alat yang tersedia pada tempat duduk Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Anda yang ada di rumah juga dapat mengakses polling ini lewat www.mtgwpoll.com melalui smartphone Anda. Untuk smartphone saya rekomendasikan smartphone Oppo R5 yang memiliki teknologi VOOC Rapid Charge dan juga merupakan handphone stainless steel tertipis di dunia. Follow Twitter at Oppo Indonesia dan Facebook Oppo Indonesia untuk tahu info lebih lanjut tentang R5 dan bagaimana cara memenangkan smartphone dari Oppo. Kita akan segera kembali. Inilah Mario Teguh, Golden Waves. The A-Class dipegang, let go tentang pertahanan. Anda katakan, hidup tidak semudah, kata-kata Mario Teguh. Betul. Terima kasih Anda menyaksikan Mario Teguh, Golden Waves dengan tema kita pada malam hari ini, Let Go. Bicara soal let go, Pak Mario, biasanya orang selalu mengatakan bahwa letting go is always the hardest thing to do. Sulit. Iya. Apa ada cara-cara tertentu biar membuatnya mudah? Oke, sebelum saya uraikan lebih banyak contohnya, yuk kita lihat meme-nya dulu ya. Pendapat Anda menentukan yang Anda pertahankan atau yang Anda lepaskan. Yang Anda pertahankan atau yang Anda lepaskan. Itu pendapat. Oke. Jika Anda tidak berbahagia, berarti Anda banyak mempertahankan yang tidak baik atau melepaskan yang baik. Pendapat. Perbaikan pendapat hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Kenapa orang yang pendidikannya rendah, pendapatnya buruk? Pendidikan itu bukan hanya sekolah. Orang tua yang bilang jangan, itu pendidikan. Orang tua yang bilang bagus, itu pendidikan. Kalau hidup Anda belum bahagia, berarti pendapat Anda merugikan diri Anda sendiri. Udah ikhlas dipegang, let go tentang pertahanan. Anda katakan, hidup tidak semudah, kata-kata Mario Tugu. Betul. Hidup ini tidak mudah, hanya pemalas yang bilang, yang mengharapkan mudah. Kalau tidak, Tuhan tidak memerintahkan upaya. Tuhan tidak memerintahkan kamu berpikir. Tidak diingatkan kamu punya akal. 31 kali diingatkan nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Itu sebabnya sekaya apapun orang yang menghina pendidikan berdosa. Telah membuat anak muda merasa bebas menghina pendidikan juga. Kalau pendapat Anda salah, hidup Anda pasti salah. Udah jangan dibantah, let go. Jadi apa kalau itu? Ikhlas. Ikhlasnya gimana? Pertama kali, berangkat sekolah. Susah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, let go. Lepaskan pendapat yang penting bejo. Itu very wrong. Yang penting sekolah dulu bejo mengikuti pendidikan. Bejo tidak mengikuti rasa malas yang hanya berharapan kosong. Itu. Lalu bagaimana Pak Mario? Yang namanya letting go itu tetap sulit. Let go. Ini ya, ada gunung. Tinggi sekali. Nah gunung ini kan dipotong-potong begini nih. Untuk orang jalan. Iya. Nah ada teman kita si Fulan sedang jalan gitu. Waktu sudah sampai di sini, ada sekawanan sapi lari ke sini. Ini sapinya. Apa yang terjadi? Mau lari cepat mana sapi dengan manusia? Sapi. Itu kakinya empat, kita hanya dua. Minimal dua kali kecepatannya dibandingkan kita. Maka si Fulan jatuh. Waktu jatuh itu dia pegang ranting. Curi ya. Dia pegang ranting patah. Pegang ranting patah. Pegang ranting rata. Akhirnya dia bergantung ke satu ranting. Pemegangan. Dia bilang, Alhamdulillah aku tidak sampai jatuh. Terus dia bilang, Tuhan tolong dong. Dia sepi. Tuhan. Ada Tuhan gak ya? Begitu. Karena banyak orang kalau berdoa kok tidak dijawab. Dia bertanya-tanya. Halo, Tuhan ada? Terus ada suara dari atas. Sangat penyayang bilang, iya. Oh ada Tuhan. Iya. Saya harus apa ini? Tolong bantu. Saya ini sedang dalam bahaya. Harus apa yang saya lakukan Tuhan? Karena saya tidak mampu lagi bertahan lebih lama. Dari atas dengar suara apa? Let go. Lepaskan. Dia bilang, lepasin gimana? Itu loh. Kita itu sering mempertanyakan perintah Tuhan. Mengapakah kau perintahkan untuk lepaskan? Tuhan diam. Orang besar tidak banyak bicara. Sekali perintah diam harus dijalankan. Itu gak pakai banyak alasan. Diam. Halo. Tuhan, gimana ini? Halo. Gitu loh. Ternyata, dia itu pegangan ranting yang sudah dekat bawah. Iya. Itu loh. Banyak orang itu gak tahu. Disini ada temannya jalan sini. Dia bilang, mat ngapain mat? Gitu. Yuk kita pegang dalilnya. Satu, Tuhan maha mengetahui. Maha mengetahui. Iya. Good. Jadi yang diketahuinya berada di luar kemampuan kita untuk memikirkannya. Kedua, Tuhan maha penyayang. Tidak akan dilakukannya sesuatu yang merugikan kita. Betul? Jadilah go. Kalau Tuhan sudah katakan ikhlaskan, lepaskan. Daripada malu sama si mamat. Ngapain? Gitu. Super sekali Pak Mario dan sahabat-sahabat seperti anda di studio, mampu anda di rumah. Kita akan kembali kepada polling dan melihat pilihan anda. Apakah yang menyebabkan orang berlarut-larut tersiksa oleh kesalahan masa lalunya? Pilihan A, cara menyesali kesalahan yang hanya menyiksa diri tapi tidak membarukan sikap dan perilaku. 59 persen. Pilihan B, memang suka meratap dalam perasaan sebagai korban. 10 persen. Dan pilihan C, tidak cerdas, hatinya lemah, impiannya kecil, semangatnya rendah. Penakut 31 persen. Ayo, siapa pemangsanya? Laki-laki PHP atau laki-laki baik yang tidak dipilihnya? Baik, Pak Mario sudah bersama kita adalah sahabat-sahabat super yang akan mempertahankan pilihan mereka. Silahkan anda sampaikan Pak nama anda dan mengapa anda memilih A. Nama saya Aditya. Yes, Pak Aditya. Kenapa saya mempertahankan cara menyesali kesalahan yang hanya menyiksa diri tapi tidak membarukan sikap dan perilaku. Realita. Realita. Pertama realita. Jarang orang begitu jatuh, dia langsung berpikir, ah gak baik, dia langsung pindah, move on. Gak ada, jarang. Karena mengalaminya begitu juga. Realita, saya gak, Alhamdulillah belum mengalami yang, maksudnya kayak, kalau mungkin saya ngalaminya di pendidikan gitu kan, nilai-nilai kurang bagus gitu kan. Saya juga mengalaminya gak langsung, nilai saya bagus, saya langsung belajar. Enggak, jadi saya jatuh-jatuh dulu, kok saya gini. Tapi tetap aja besokannya, jalannya ke kiri, harusnya ke kanan. Harusnya ke kanan. Iya. Jadi sebenarnya ini kan pengalaman pribadi Anda. Cuma kan saya melihatnya banyak gitu. Dan pengalaman pribadi saya. Jadi Anda tidak harus mempertahankan diri, semua orang begitu. Oke, lalu kita belajar mendewasa. Oke, Ibu. Iya, saya Sitra. Saya memilih untuk pilihan yang B, suka meratap dan berasaan sebagai korban. Karena pertama, kita harus introspeksi diri terhadap diri kita sendiri gitu. Bagaimana kalau misalkan kita menjadi dia itu seperti apa gitu. Cukup sih dari saya. Jadi, kenapa kok ada orang yang suka meratap? Karena dia berintrospeksi diri terhadap dirinya sendiri. Introspeksi itu meratap. Introspeksi itu proses apa? Introspeksi itu proses apa? Merenung untuk diri sendiri. Merenung, memeriksa. Iya. Menganalisa apa yang kita lakukan. Lalu memberitahu diri sendiri apa yang tadi salah. Itu meratap enggak? Iya sih. Tidak, itu bukan meratap. Meratap itu pokoknya enggak mau mikir fokusnya pada penderitaan. Memang ada orang yang suka meratap sebagai korban. Sebagai korban. Nah, apakah ada orang yang hidupnya sebagai pemangsa? Ini kan korban. Ada pemangsanya enggak? Ada pasti. Ada. Itu siapa biasanya yang pemaksa ini? Tipe-tipe orang seperti apa? Yang suka menyakiti itu Pak. Iya, siapa itu? Hah? Ayo, siapa pemangsanya? Laki-laki PHP atau laki-laki baik yang tidak dipilihnya? Wanita-wanita korban itu, itu bergaul dengan laki-laki tidak baik. Lalu dia mengatakan semua laki-laki sama. Termasuk Pak Mario. Oke, good. Sementara meratap dalam perasaan sebagai korban. Anda, Pak. Kenapa pilih C? Kenapa saya pilih C? Tidak cerdas, hatinya lemah, impiannya kecil, semangatnya rendah, dan penakut. Alasannya sesuai dengan yang Pak Mario sebaikan tadi. Karena kita tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita butuh pendidikan untuk mengetahuinya. Super sekali. Yang paling benar kalau gitu Pak Aditya, yang mana pilihannya? Paling benar menurut Anda? Menurut saya A. Kenapa? Karena pilihan saya A. Benar, Toh? Betul sekali. Menurut Anda yang paling benar yang mana? Yang B. Yang B. Oke. Cerdas enggak orang yang suka meratap dalam perasaan sebagai korban? Sebenarnya tidak sih. Cuman kita bisa apa ya, mengeksplorasi diri kita sendiri untuk meratapi. Good. Sekarang, ada pabrik telepon genggam. Dia desain teleponnya bentuknya seperti ini. Oke. Anda beli enggak? Enggak. Itu seperti setrikaan ya. Anda beli enggak telepon seperti ini? Oke. Tidak ada orang tidak cerdas. Semua orang memiliki kecerdasan. Dan Tuhan Maha Penyayang, kecerdasannya cukup untuknya membangun kehidupan. Ini adalah kehidupan yang baik. Anda tidak membutuhkan kecerdasan lebih. Saya sudah lihat orang insyaf dari menggunakan narkoba. Otaknya rusak karena menggunakan narkoba. Di masa mudanya, dia sekarang jadi orang kaya raya. Dengan banyak showroom mobil yang dimilikinya. Dengan kecerdasan yang hanya ingat satu minggu. Dia itu tidak bisa ingat apapun lebih dari satu minggu. Karena rusak karena narkoba. Ini anak-anak muda yang menggunakan narkoba. 50 yang meninggal tiap hari itu. Dengarkan itu loh. Nah, kalau Anda insyaf, mudah-mudahan Anda tetap bisa bahagia dengan kecerdasan yang rusak karena narkoba. Kalau Anda insyaf, kan kalau sempat insyaf. Nah, jadi sebetulnya tidak ada orang tidak cerdas. Yang ibu katakan tadi itu, yang bapak berkatakan tidak cerdas. Sebetulnya tidak tepat. Kenapa? Tidak menggunakan kecerdasan. Kecerdasan itu sudah dilengkapi oleh Tuhan. Bahkan apabila kamu rusak. Tapi kalau kamu insyaf. Jadi, tidak cerdas. Sebetulnya cerdas, Pak. Tapi? Tidak bisa menggunakan kecerdasannya. Tidak menggunakan kerjaan. Hatinya lemah. Tidak lemah. Tidak lemah. Hati kuat. Hati kuat sekarang. Siapa yang pernah mengalami penipuan? Good. Sekarang damai itu. Kecuali lihat muka dia lagi. Kenapa? Berarti apa? Hati ini kuat sekali. Tidak ada yang terjadi antara matahari terbit. Sampai matahari terbenam. Dalam kehidupan kita yang tidak diserap di hati. Jadi hati kita sangat kuat. Hanya tidak digunakan. Iya, Pak. Betul sekali. Impiannya kecil. Tidak kecil. Sebetulnya. Kalau Anda tidak mimpi, Anda juga ingin. Dan ingin adalah bentuk terdekat dari mimpi. Siapa yang ingin jadi orang kaya raya? Angkat tangan. Tuh. Anda tahu ya di ruangan ini ada malaikat yang mengawasi orang yang tidak angkat tangan. Lihat tuh. Kalau ingin berarti itu adalah bentuk terdekat dari impian. Setiap orang bermimpi. Sebagian malu. Tetapi impian itu ada hanya dia memilih mengecilkan impiannya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Anda simpulkan. Karena tidak menggunakan krisis disana. Pertama, menganggap dirinya lemah. Yang kedua, selalu memakai logika ketimbang hati. Menggunakan hati atau logika? Terlalu menggunakan hati maksudnya. Ah, good. Dimanding ke logika. Good. Ibu. Saya setuju karena dia harus percaya diri. Bahwa diri dia itu sendiri itu cerdas. Kita harus tetap berlogika saja. Good. Anda apa? Simpulannya? Kalau menurut saya kesimpulannya adalah orang yang berlarut ini seharusnya dia mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan jika dia sudah tahu, dia harus mengikuti jalan yang benar. Tidak terlarut-larut dia yang jalan yang salah tersebut. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka bertiga. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio. Tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Waves. Boon kalau salah. Boon salah, kan bisa balik. Iya, toh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh, Golden Waves. Pak Mario, dengan tema kita malam hari ini, Let Go. Apakah pasti Pak, kalau seandainya kita sulit atau berat untuk melepaskan atau mengikhlaskan sesuatu, kita dikategorikan orang lemah? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan yang baik. Kalau kita tidak let go, apakah lemah? Begini, Tuhan mengajarkan kita ilmu kehidupan dengan kalam. Kalam itu apa? Kalimat. Diajarkan melalui firman, melalui utusan-utusan, kemudian bahkan dari kalimat-kalimat orang, dengarkan ini ya. Kalimat-kalimat orang yang tidak kita sukai. Sebagian dari kalimat-kalimat penting dalam kehidupan kita, dilewatkan melalui orang-orang yang tidak kita sukai. Kalau kita hanya mau mendengarkan orang-orang yang kita sukai, kita mudah tertipu, lalu terjebak dalam kejahatan bersama atau korupsi berjamaah. Tapi kalau kita juga memperhatikan kata-kata orang yang tidak kita sukai, kita bisa menemukan kebaikan. Kenapa? Karena sebagian dari hati kita, pikiran kita telah dikuasai setan. Otomatis tidak menyukai orang baik. Hati-hati loh ya, kalau Anda tidak menyukai orang baik. Berarti ada kekuatan yang menguasai kebaikan hati Anda. Nah, kalimat-kalimat ini tidak semuanya Anda mengerti atau sukai. Di dalam let go itu, Tuhan berfirman langsung kepada kita. Yang lain-lain disampaikan melalui kitab suci, utusan-utusannya, atau orang-orang yang terpilih. Tetapi yang langsung kepada kita, kepada Anda, kepada saya, ada tiga kata. Ya. Apa? Kalau kita tidak disetujui? Tidak. Ya. Kalau hanya ini gampang loh hidup. Tuhanku, apakah dia calon belahan jiwaku? Itu dari atas dengar. Oh. Oh bukan. Gitu dong? Tuhan, dia kelihatannya jelek, tapi apakah nanti aku berbahagia bersamanya? Ya, gampang. Nah, masalahnya Tuhan itu kadang-kadang menjawab dengan kata-kata, bukan dengan kata, belum. Ini loh. Tuhan, apakah aku harus bertahan di perusahaan yang atasannya suka menghinaku? Ayo. Kok lama? Sudah 14 bulan disitu. Itu ya, tidak, atau belum? Belum. How do you know? Makanya Tuhan telangkapi kita dengan pikiran. Itu 14 bulan untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu sudah mengatakan tidak. Anda bilang, enggak, itu Tuhan maksudnya belum. Belum. Mau apa lagi? Ada orang mencuri, Anda dituduh. Udah, Pak. Belum. Begitu polisi datang mencuri, guys. Anak itu, Pak. Anak itu, Pak. Begitu kan? Belum. Ini loh, tipe ini orang yang akan beli handphone yang bentuknya seperti sterika. Ya. Ayo, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Hidup Anda sekarang ini loh. Kalau belum bisa move on, belum bisa let go, Anda itu mendengarkan ya, tidak, atau belum? Sebagian besar dari kita itu menduga belum. Kalau tidak baik, itu tidak. Begitu kan? Tapi ada waktu bagi segala sesuatu. Betul, termasuk waktu untuk menderita. Ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk, move on. Lebih baik move on salah. Daripada staying on salah. Move on kalau salah. Move on salah. Kan bisa balik. Iya, Pak. Iya, daripada enggak move-move. Padahal yang baik di sana. Gitu. Super sekali, Pak Mario. Kalau begitu, enggak mau deh, Pak. Kita semua yang ada di sini untuk menjadi orang-orang yang lemah. Ada ciri-cirinya enggak, Pak? Biar bisa dihindari. Kita lihat memnya. Ciri-cirinya ya. Orang yang hidupnya lemah, selalu menyukai hal-hal yang merusak kekuatannya sendiri. Yang hidupnya lemah, menyukai hal-hal yang merusak kekuatannya sendiri apa? Dunia malam. Rezekinya di siang hari, sukanya keluar. Malam. Lemah enggak, Nanti? Lemah siang harinya. Malamnya terang, penderang. Tapi rezeki tidak di malam hari baginya. Rezekinya di siang hari. Tuh, mulai tuh waktu kerja ngantuk sekali. Ada enggak tuh? Karyawan yang ngantuk, kalau kerja lalu menguap lebar, atasannya lewat. Langsung ditutup, tak, cepat gitu. Bergaul dengan orang-orang yang menyepilikan pendidikan karena dia bilang asal bejo. Rata-rata di antara kita itu menyukai hal-hal yang mengurangi kekuatan. So, kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ini satu kekuatan sederhana. Tidurlah dengan baik. Itu bukan nasihatnya manusia. Tuhan memfirmankan sebagian waktumu itu untuk tidur. Sebagian untuk mencari rezeki waktu benderang. Sebanyak orang kurang tidur. Ya, kenapa kurang tidur? Film berseri. Drama Korea. Apa lagi? Sedang jatuh cinta. Sedang jatuh cinta itu bisa loh bicara sama bapak ibunya tangannya masih gini. Masa keahliannya untuk bicara dengan laki-laki yang belum tentu dinikahinya itu? Yang monyet-monyetan itu? Bagaimana kalau dia menulis status yang baik? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Jangan lukai diri anda sendiri. Badan anda itu bukan barang sewaan yang kalau rusak bisa anda tukarkan. Anda hidup panjang bersama badan yang sehat. Lalu, nih golden waist kan tugasnya meluruskan. Umur kita ditetapkan oleh Tuhan bukan satu umur loh ya. Selama ini anda meyakini umur hanya satu, tidak. Kalau umur itu hanya satu doa, minta panjang umur, tidak ada gunanya. Ya, Tuhan panjangkanlah umur ibuku. Malaikat bilang, gak ada gunanya. Sudah tanggalnya sudah ditetapkan. Masuk akal gak itu? Berarti berdoa lah, minta panjang umur. Lalu yakinilah umur anda panjang kalau anda memelihara kesehatan. Anda memelihara silaturahim yang baik. Anda memelihara kedekatan yang baik dengan Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan kini ada sahabat-sahabat super yang ada di studio. Ingin mencurahkan isi hati mereka di atas stage. Kami undang, silahkan. Bapak Didi, silahkan untuk naik atas panggung. Boleh diberikan tepuk tangan. Salah-salah, silahkan untuk naik atas panggung. Ini, lagi satu lagi. Baiklah Pak Mario, sahabat-sahabat super yang ada di studio. Maupun yang ada di rumah. Kita akan teruskan, tapi kita akan istirahat sejenak. Tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Anda akan tertarik gak dengan wanita yang masih mencintai orang yang dikenalnya dulu waktu 17 tahun. Dan menganggap tidak ada laki-laki lain lebih baik. Tidak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh. Sebelum kita melanjutkan kepada sesi curhat, Pak Mario saya punya pertanyaan. Yang namanya cinta itu sangat berat sekali Pak Mario, kalau sudah berhubungan dengan letting go mengikhlaskan. Bagaimana Bapak menangkapinya? Super sekali. Paling jelas, mengapa move on itu sulit? Karena cinta Anda kuat. Kalau cinta Anda main-main, move on-nya gampang. Iya. Aha. Terus apa yang kita lakukan kalau cintanya kuat tapi gak cocok? Yuk kita lihat memesnya. Tidak semua cinta harus dilanjutkan. Ingatlah tidak ada orang yang mengatakan dirinya beriman. Yang tidak diuji termasuk diuji dengan cinta yang salah. Nah itu. Ya uang. Apakah uang itu nikmat? Ya. Bisa uang salah gak? Uangnya gak salah. Orang-orangnya yang salah. Suami istri waktu gak punya uang rukun. Sekali saling mendoakan satu sama lain. Kalau ketemu suamiku, aku doakan kemuliaan bagimu. Suaminya pulang dari cari kerja. Istriku yang sabar. Kecintaan hatiku. Hari ini aku belum mendapatkan pekerjaan. Tapi mudah-mudahan engkau bersabar. Istrinya bilang, aduh alangkah indahnya cinta ini. Sudah. Tahu-tahu nemu uang. 400 juta. Nemu. Berantem. Istrinya bilang, aku perlu bekel. Itu apa namanya yang warna merah disini. Yang warna hijau disini. Contact lens. Oh soft lens. Gitu kan. Terus suaminya bilang, aku mau motor gede. Segede apa? Segede bis. Nah. Kenapa? Mulai berantem. Berarti uang yang nikmat jadi laknat. Berarti cinta juga begitu. Yang diturunkan dari Tuhan dalam bentuk nikmat bisa jadi laknat. Karena menyikapinya salah atau memang orang itu orang baik. Dengarkan ini. Untuk orang lain. Tuh. Bukan untukmu. Itu loh yang harus di... Kita gak bisa let go. Orang ini baik untuk dia. Bukan untukku. Lalu dia bilang, tapi cinta tak harus memiliki. Itu kan bahasanya orang frustrasi. Ya, so kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Tidak semua cinta harus dilanjutkan. Sebagian dari cinta memang diuji. Diujikan kepada kita. Supaya kita bisa memutuskan mana yang baik atau tidak. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pribadi yang lebih cepat move on. Anak muda itu masalahnya selalu cinta. Cinta salah. Cinta monyet. Lalu tanya Pak Mario, bagaimana saya bisa move on dari cinta monyet? Cinta monyet saya. Bayangin mencintai monyet saja suka, susah move on. Itu bayangkan. Itu Pak. Baiklah Pak Mario, kini giliran sahabat-sahabat super yang ada di atas panggung untuk mencurahkan isi hati mereka. Silahkan Pak. Mbak Dewi, apa masalah Anda? Bagaimana caranya untuk move on dari masa lalu? Pengalaman saya, saya pernah menyayangi seseorang sampai begitu dalam. Hingga sudah kehilangannya beberapa tahun yang lalu. Dan saya tahu sekarang. Hilang di mana? Kenapa Pak? Hilang di mana? Dia hilang menggapai mimpinya Pak. Tapi pergi jauh. Pergi jauh dari hidup saya dan sampai saat ini pun belum pernah ketemu lagi dengan orang itu. Sampai-sampai setiap kali ada seseorang yang berusaha untuk mendekati saya, untuk mengajak saya untuk berhubungan serius. Misalkan istilahnya menikah gitu ya. Saya selalu menolak karena selalu terbayang-bayang sama masa lalu saya. Oh, di situ kadang saya merasa. Ya anak, sekarang Mbak Dewi, Anda sekarang umur berapa? Kalau saya boleh tahu? 21 tahun, Pak. 21. Oh, good. Anda waktu itu jatuh cinta umur berapa? 17 tahun. 17 tahun. Iya, iya, iya. Jadi Anda sudah hidup dalam derita selama 4 tahun? Iya. Jadi ini kalau boleh saya simpulkan bahwa dia adalah laki-laki terbaik. Begitu? Iya, menurut pendapat saya, dia laki-laki terbaik yang selama ini saya kenal. Tuh, ada kata-kata apa? Yang saya kenal. Iya, Tuh? Iya. Dia terbaik dari yang dikenal, Mbak Dewi. Beritahu saya, berapa banyak laki-laki yang sudah Anda kenal? Banyak, Pak. Berapa banyak? Kalau dari kecil ya, Pak. Ampun. Itu enak. Itu kurcaci-kurcaci kecil-kecil. Teman playgroup gitu. Ampun. Ini maksudnya yang sudah akil balik. Anda ini lucu loh. Bayangkan dia menderita saja lucu. Oke, nah sekarang. Sudah berapa banyak yang Anda kenal? 15. 15 ini ada teman, ada sahabat, ada kekasih. Yuk, dirincikan. 15 ini distribusinya seperti apa? Iya dong. Dari 15 ini berapa orang teman? 6. 6. Sahabat berapa? Sahabatnya 4. Dari 5 ini, ternyata si Penoh. Siapa namanya? Muhsan. Muhsan. Muhsan, Pak. Iya kan, Muhammad San. Nah. Berarti Muhsan ini lebih baik daripada 5 orang ini, begitu? Iya. Anda itu nyari yang 5 ini di mana? Saya nggak mencari, Pak. Kan mereka yang mencari saya. Jadi Anda ditemukan oleh 5 laki-laki ini, ya dong? Iya. Si Muhsan itu dulu itu bertemunya kebetulan atau karena upaya? Kebetulan. Nah, yang 5 ini juga kebetulan? Iya. Baik mana barang yang datang sendiri jatuh atau yang kita pilih? Yang dipilih. Yang dipilih. Yang dipilih. Nah, ini selama 6 ini datang sendiri. Ayo, baik mana? Kalau Anda memilih atau menunggu datang? Pilih, Pak. Pilih, good. Nah, berarti yang dipilih-pilih ini kualitasnya bisa, wah, kualitas prima, gitu ya? Iya. Iya. Kalau dipilih, kan? Iya. Good. Nah, yang nemu ini, ini yang Muhson itu. Waktu memasuki sesi debat, saya ketemu, Pak, sama dia. Nah, waktu itu, ya dari waktu itu saya mulai menaruh sesuatu pada dia. Apa yang Anda taruh? Hati, Pak. Hati. Rasanya gatel semua, tak? Si Muhson umur berapa hari ini? 21 tahun. 21. Muhson yang Anda cintai dulu umur berapa? 17 tahun. Anda masih mencintainya sekarang? Masih. Berarti Anda yang tidak tumbuh. Dia tidak tumbuh. Dia masih mencintai durian jatuh ini, pada umur 17 tahun, masih menganggap orang itu sama, tidak berubah, dan dianggapnya yang terbaik. Nah, sekarang. Pak Didit umur berapa? Umur 26. Anda akan tertarik enggak dengan wanita yang masih mencintai orang yang dikenalnya dulu waktu 17 tahun, dan menganggap tidak ada laki-laki lain lebih baik? Tidak. Tidak. Jadi Anda tidak akan tertarik? Tidak akan tertarik. Kenapa? Ya, karena pasti akan berbeda dari yang sebelumnya. Apa resikonya bagi Anda menikahi wanita yang masih mencintai pemuda umur 17 yang dulu? Resikonya pasti akan berbeda dan juga... Bedanya apa? Bedanya akan tidak bisa bersama-sama dalam menjalin hubungan yang kedepannya seperti itu. Jadi, Mbak Dewi sekarang sedang hidup di masa lalu, tapi menua di masa kini. Dia melatih orang sekarang tidak tertarik kepadanya karena dia kelihatannya orang seperti ini, tapi hatinya, pikirannya, logikanya masih di masa lalu. Jadi, siapapun yang menikahi orang dengan sikap yang seperti ini tidak berubah ya, kalau tidak berubah ya, dia akan menderita karena bolak-balik dibandingkan dengan orang lain di masa lalu. Tapi saya sudah berusaha untuk berubah, Pak. Ah, bagus sekali. Jadi Anda sekarang seperti apa? Saya sudah berusaha buat melupakan dia dengan cara saya menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi, kadang-kadang masih suka teringat, Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya biar bisa sepenuhnya lupa dengan masa lalu itu karena saya sadar bahwa masa lalu itu sudah tidak penting untuk hidup saya. Ini loh, on the verge of tears. Bicaranya itu hampir nangis. Iya, bukan? Bicaranya ini kan tadi, hampir begitu. Lihat itu. Kalau dia bilang dia sudah berubah. Lihat, kalau nanti dia berhubungan dengan laki-laki, bicaranya kalau mengingat yang on the verge of tears. Hampir nangis terus, hampir nangis terus. Jadi dia, kesadarannya digunakan untuk menyesali masa lalu, kecerdasannya digunakan untuk ngakali masa lalunya. Hari ininya sia-sia. Nah, saya khawatir, Ibu, meskipun Anda katakan sudah bisa move on, tidak. Jadi harus sangat tegas. Iya? Iya, Pak. Nanti saya akan kembali kepada Anda, tapi kita berikan teku tangan dulu. Bagaimana cara solusinya meninggalkan lajang yang baik? Maksudnya, kesendiraan saya kan mau diakhirin. Jadi Anda mau menikah? Iya, Pak. Oh, super sekali. Kita berikan teku tangan dulu. Jadi Anda itu mau move on ke kehidupan menikah. Begitu? Iya, Pak. Terus Anda sekarang kan masih lajang. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika saya melihat teman-teman yang sudah menikah, terkadang orang yang sudah melepas masa kesendiriannya seperti itu. Oh, jadi Anda ini takut memasuki pernikahan karena Anda mengamati perilaku orang lain? Iya. Mengamati perilaku orang lain. Terus kesimpulannya Anda takut? Iya. Tidak, Pak. Makanya, boom. Pelan-pelan, Pak. Oke, pelan-pelan. Anda ini membingungkan jutaan orang yang nonton. Jadi Anda mau menikah, tapi khawatir Anda tidak bisa jadi suami yang baik. Iya, begitu. Karena melihat teman-teman Anda lebih banyak main dengan temannya daripada dengan istrinya. Iya, seperti itu. Jadi solusinya setelah menikah, Anda mainnya dengan siapa? Main dengan istri. Itu dia. Itu dia. Istri di sana, bola. Pak, kan kualitas kehidupan Anda tanggung jawab Anda pribadi. Yang Anda emati itu katanya gini ya, kalau lihat orang sukses, perhatikan yang baik, lalu tiru. Kalau lihat orang hidupnya lemah, perhatikan yang buruk, hindari. Kesimpulannya, kalau Pak Didi mau jadi orang baik sebagai suami, apa yang dilakukan? Yang saya lakukan adalah berusaha untuk meninggalkan yang kurang baik, yang akan selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Good. Berarti tidak perlu khawatir lagi. Sudah tidak perlu khawatir lagi. Kasih hati dia, supaya jadi laki-laki yang lebih gagah, bagaimana? Membimbing istrinya, keluarganya, miskan agamanya Islam, yang untuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Mbak Dewi, dia ini punya masalah. Dia itu gak bisa move on dari cinta masa mudanya. Nah, nasih hati dia. Mas Didi harus berusaha untuk move on, karena Allah pasti akan menyiapkan seseorang yang pantas buat Mas Didi yang lebih baik dari masa lalu itu. Dan itu juga nasihat buat diri saya pribadi. Beritahu saya, kalau dia tetap bersedih, tetap turun, kualitas hatinya, pergaulannya dibatasi oleh kenangan tentang laki-laki umur 17 itu, apakah dia bisa berjodoh? Tetap berjodoh di masa depan. Bisa asalkan dia mau berubah. Masih tetap menganggap laki-laki ini terbaik. Hanya laki-laki bermasalah loh yang mau terima wanita seperti ini. Laki-laki itu disimpan, tapi gengsinya besar sekali. Jadi, mendengar ini saja, kalau Anda tetap berperilaku seperti itu, laki-laki yang mendengar, jutaan laki-laki yang itu akan lihat loh. Nanti kalau aku kenalan dengan wanita ini, apakah dia terus mengharapkan masa lalunya? Laki-laki yang hebat akan mengatakan, kalau kau tidak bisa lupakan masa lalumu, kau tidak akan hidup denganku di masa depanku. Nah, Anda sudah simpulkan sendiri, berarti move on harus ya? Iya Pak, harus. Let's go. Let's go. Amin. Super sekali. Nih, sekarang angling dharma. Kesimpulannya adalah, saya harus tetap berani dan terus lebih baik lagi, dan melupakan hal-hal yang tidak baik, dan mengambil dari teman-teman yang baik untuk berkeluarga yang lebih baik lagi. Waduh, super sekali. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baiklah, sahabat-sahabat sukar yang ada di rumah, maupun ada di studio, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Nah, wanita itu harapannya besar, Pak. Jadi, Anda sudah putus dari dia, tapi masih memelihara pertemanan. Apa maksudnya? Selamat datang kembali, Anda masih menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, banyak dari teman-teman saya yang ingin sekali bertanya kepada Pak Mario, bagaimana sih caranya kita let go, ikhlas, tentang hal-hal sepele mengenai cinta yang sering terjadi? Seperti misalnya kalau terlanjur sayang. Itu, terutama itu Pak. Sudah pernah nggak mengalami terlanjur sayang? Pernah ya? Tadi sama durian jatuh itu, terlanjur sayang. Oke, yuk kita lihat meme-nya ini. Sering orang yang mengatakan terlanjur sayang, sebetulnya terlanjur salah. Nah, ngecelep nggak itu? Sudah, mulai dari sekarang. Setiap kali Anda mengatakan, aku terlanjur sayang, sebetulnya terlanjur salah. Berarti hubungan itu sebaiknya tidak diteruskan. Tapi karena terlanjur salah, harus terus. Kenapa? Sudah ketahuan di mana-mana sama dia. Foto di mana-mana sama dia. Sudah pamer priwet sama dia. Coba bayangkan itu. Ingat, laki-laki lebih pencemburu daripada wanita. Dia tidak tampilkan, tapi dia menghindar. Laki-laki itu gengsi sekali. Dia jatuh cinta kepada Anda, wanita, cantik. Anda berkualitas tinggi, tapi Anda mencintai laki-laki di bawah kelas dia. Dia nggak mau dekat. Padahal dia mencintai Anda. Tapi begitu dilihat wanita itu mencintai laki-laki di bawah kelas dia, dia bilang, bukan kelasku. Tuh, hati-hati loh ya. Jadi terlanjur salah, itu harus segera move on, let go. Masuk ke kehidupan yang baik. Ingat ya, lebih baik move on salah. Bisa kembali. Daripada staying on wrong. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan terkait dengan tema kita let go pada malam hari ini, salah satu sahabat super kita juga memiliki pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silahkan Pak. Oh silahkan Pak. Pertanyaan saya Pak Mario, bagaimana caranya kita membantu orang untuk move on dari ketidak bisa. Jadi gini, singkatnya ya, saya pernah punya pacar, sudah mantan. Nah tapi dia malah, dia yang tidak bisa melepaskan saya. Jadi setiap kali, berapa kali, berapa kali saya ada pacar lain, pasti ada aja dia hubungin atau dia apa. Sehingga malah membuat hubungan saya yang baru jadi goyang. Nah apakah saya harus menyakiti dia agar dia, agar dia mau pergi atau bagaimana. Karena kalau saya baik hati bilang, menggunakan kata-kata Pak Mario misalnya. Ayo kamu move on lah, begini begitu gitu. Nah jangan-jangan dia malah bilang, oh kamu tuh sangat baik, makanya saya tidak bisa pergi dari kamu gitu. Demikian Pak. Tadi kan Anda mau, istilahnya bertanya tentang menyakiti. Itu rencana penyiksaan apa yang Anda, supaya dia membenci Anda? Mungkin misalnya, saya bisa bilang, kamu jangan hubungi saya lagi. Atau saya ganti nomor handphone saya dan lain-lain seperti itu. Tapi kan, dia tahu lagi nomornya. Pasti dia tahu lagi, dia tahu orang tua saya Pak. Oh begitu. Ini Pak, orang Jawa punya istilah medot katrisnan. Memutuskan cinta kasih. Kadang-kadang kita bertengkar dengan orang yang kita cintai, eh terus beliau diambil Tuhan. Ada. Sampai orang Jawa bilang, oh mungkin dia membuat pertengkaran di akhir hidupnya, supaya saya tidak terlalu merasa kehilangan. Ya, nah cara Anda, apakah Anda sudah tidak mencintainya lagi? Sudah tidak, karena saya sudah menganggap dia sebagai teman. Dan banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa saya dapatkan juga dari pertemanan dengan dia ini. Bagus, berarti Anda masih berteman dengan mantan. Ya, betul. Ya. Salah nggak ini? Tidak. Tidak, tidak. Kalau tidak salah, kenapa sampai sekarang ada masalah? Karena kalau saya punya pacar, dia itu pasti seperti mengganggu gitu Pak. Iya, wong namanya masih berteman. Jadi kalau begitu menjaga hubungan sebagai teman dengan mantan itu memang bersiko Pak. Siapapun di sini yang menjaga pertemanan dengan mantan, membuat istrinya tidak bisa tidurnya. Tidak, apa yang dilakukan teman dengan temannya lagi apa? Kalau dia punya masalah apa yang dilakukan? Berdiskusi. Curhat. Curhat. Yang penting itu curhatnya atau hatnya? Yang berbahaya itu yang mana? Hatnya. Ini loh hati. Jadi masih kembali kepada La. Nah wanita itu harapannya besar Pak. Jadi Anda sudah putus dari dia tapi masih memelihara pertemanan. Apa maksudnya? Dia wanita yang mencintai Anda. Laki-laki baik. Oke mencintai. Putus tapi masih berteman. Apa harapan wanita ini? Kembali. Beritahu dia. Saya sudah tidak ada perasaan sebagai kekasih kepada Anda. Dan tidak ada harapan atau rencana saya untuk membangun hubungan yang serius dengan Anda. Apakah Anda sudah pernah berdoa meminta kepada Tuhan untuk dia didamaikan dalam perpisahan ini? Belum. Belum. Bisa diduga. Minta. Berarti Anda sedang diuji. Nah Anda lupa. Jadi Anda handlenya pada taraf kemanusiaan saja. Tuhan tolong matikan ketertarikannya kepada aku. Karena aku ingin membangun kehidupan yang lebih baik dengan wanita lain. Sudah berdoa Pak. Ya. Kita berikan tepuk tangan. Baiklah Pak Mario, super sekali dan apakah cukup Pak Mario dengan kita memiliki ketetapan di diri kita untuk bisa ikhlas atau let go itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita Pak? Kita lihat meme-nya kalau gitu. Apapun yang tidak memiliki ukuran besar di masa depan tinggalkan lepaskan. Apapun. Apapun. Kalau disini sini, apapun apa saja ini. Masa. Hobi yang tidak ada ukuran besarnya di masa depan. Hiduplah sebaik-baiknya untuk pertumbuhan yang masuk akal di masa depan. Itu. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio. Kita akan kembali sesaat lagi hiduplah sebaik-baiknya untuk pertumbuhan yang logis di masa depan. Inilah Mario Teguh. Golden Ways. Ya, bahkan cinta digunakan untuk menguji. Harta digunakan untuk menguji. Katanya ini nasihat orang-orang lama. Kalau Anda mau lihat kejujuran seseorang yang sebetulnya berikan kekuasaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, sayang sekali kita sudah harus berada pada kesimpulan, Pak. Terima kasih, Mas Givari. Dan sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yang mudah-mudahan besok rezekinya lancar. Besar, menghasilkan tabungan yang besar. Lalu hidup dalam kemandirian finansial yang bagus. Lalu, mudah-mudahan yang muda-muda bisa menjadi penopang kesejahteraan ibunda dan ayah Anda sampai masa depan yang panjang. So, kesimpulan dari program kita, yuk kita lihat memes-nya. Ikhlas, ikhlas adalah mengutamakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Sudah pernah dengar orang mengatakan ikhlas itu susah? Sudah? Oke, sebetulnya ikhlas itu mudah atau sulit? Salah-salahan. Salah-salahan berarti berani salah. Orang yang berani salah, cepat benar. Yuk, salah-salahan. Siapa yang bilang ikhlas itu mudah? Oh, super sekali. Siapa yang bilang ikhlas itu sulit? Oke. Menurut Anda, saya, menurut saya ikhlas itu mudah atau sulit? Saya itu belum selesai belajar ikhlas. Sampai 59 tahun, walaupun tidak kelihatan usia itu. Ya tapi, ikhlas itu sulit sekali. Kalau tidak, Tuhan tidak mengirimkan 100 nabi, 25 rasul. Berapa banyak wali coba? Diturunkan. Pendeta, ulama dari semua agama diturunkan. Masih saja orang korupsi. Masih sudah mengambil keuntungan merusak kehidupan anak muda dengan menjual narkoba. Masih lho. Jadi keburukan itu kuat sekali. Jadi tidak boleh ada presiden mengkritik presiden yang sekarang soal narkoba kalau dia yang menyebabkan narkoba banyak sekarang. Jadi keburukan itu ada dan kuat. Kalau dipikir-pikir kejahatan itu lebih kuat dari kepala negara beserta semua kabinet dan angkatan perangnya. Perhatikan itu. Itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Berarti akan indah sekali ya kalau orang-orang berkuasa itu menggunakan kekuasaannya dengan tegas dan amanah memerangi keburukan. Masalahnya ikhlas itu sulit. Karena ikhlas itu mengutamakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kita ini ikhlas menerima tinggi badan kita. Sudah. Tapi banyak orang menjual obat peninggi. Mengganggu, nyepem kemana-mana. Itu. Dari kita mungkin ingin tinggi jadi benci obat peninggi. Lihat keburukan ada di mana-mana. Nah orang yang mengatakan ikhlas itu sulit karena lebih mudah baginya jadi orang tidak baik. Jadi langkahnya pertama diam. Terima, tidak ada yang terjadi yang tidak diketahui Tuhan dan diizinkan. Sehingga apapun yang terjadi karena Tuhan maha penyayang, semua yang terjadi dimaksudkan bagi kebaikan kita. Ya, bahkan cinta digunakan untuk menguji. Harta digunakan untuk menguji. Katanya, ini nasihat orang-orang lama. Kalau Anda mau lihat kejujuran seseorang yang sebetulnya berikan kekuasaan. Sebelum berkuasa, dia bisa berjanji apapun. Setelah berkuasa, baru kelihatan aslinya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Hari ini yuk kita damai dulu. Menerima bahwa tidak mungkin kita disedihkan tanpa rencana pembahagiaan. Tidak mungkin. Tuhan itu maha adil. Kedua, tidak mungkin Anda dikurangi di satu hal tanpa dilebihkan di hal yang lain. Ketiga, walaupun yang Anda kira kemampuan Anda itu lemah, Tuhan telah mencukupkan kemampuan itu untuk mencapai hasil yang terbesar. Kan yang berhasil bukan orang hebat, tapi orang yang dihebatkan. Yuk kalau begitu kita move on dari pendapat buruk tentang diri sendiri. Oke, jangan lagi memprotes Tuhan bahwa kulit Anda terlalu gelap. So, hidupnya tidak digunakan untuk mensyukuri kelebihan. Hidupnya digunakan untuk meratapi kekurangan. Sudah, let go. Lepaskan. Hiduplah betul-betul ikhlas. Lalu katakan Tuhanku. Seandainya aku gagal dalam upayaku yang menggagalkan pun Tuhan. Tuhanku apabila aku gagal, gagalkanlah aku dalam melakukan yang baik. Bayangkan itu. Mau lebih ikhlas apa lagi? Bahkan kalau gagal, ikhlas terima Tuhan gagalkan aku. Asal pada saat aku kau gagalkan, sedang melakukan yang baik. Ikhlaslah, let go. Super sekali Pak Mario. Dan saksikan terus program ini di Metro TV setiap hari Minggu pukul 19.30. Inilah Mario Teguh, Golden Race. Setelah menonton Pak Mario Teguh, saya menjadi lebih termotivasi dan lebih bisa melepaskan atau let go. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh, saya lebih termotivasi untuk menjalani hari esok. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh, saya menjadi sangat bersemangat dan terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh, saya jadi termotivasi bagaimana saya harus menjadi lebih baik lagi. Karena untuk kita bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik, tentunya kita harus menjadi lebih baik juga. Terima kasih Pak Mario, salam super. Kami merasa bahwa jika kita tidak mengungkapkan dan tidak mencoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya. Terima kasih Pak Mario, salam super.